Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Tuan dulu Sabah Hutin Bu Saya ini bukan apa-apa Ini malam minggu, saya belum nikah Kalau di belakang saya ada dua laki-laki yang masih muda Kayaknya saya langsung deketan Saya ini Sabah Hutin Penguasa Polifes Seluruh Al-Quran Yang saya Lalu ada Ada Tuan Guru Doktor Suti Sasaki Ini saya harus nyebut Doktornya Karena masih baru, benar-benar baru Masih ada plastiknya Ada Kemudian ada Para pengurta agama Dari berbagai agama Ini ada Ada Ibu Pahita Dan Wah ini Banyak sekali Saya nggak bisa nyebutin satu-satu Takut salah Soalnya Urusannya sama Tuhan Kalau salah sebut Nanti saya Dipesulit Masuk Lalu ada Tadi ada Haji Lalu Pak Jurbahwi Bapak Bupati Tapi sudah Sudah balik ya Tadi saya niatnya itu Mau nyebut Pak Bupati Itu nanti belakangan aja Saya mau menyebutnya Apa namanya Bukan apa Saya mau menyebut Para pengurta agama dulu Karena Nomor satu Selanjutnya Baru urusan negara Tapi Pak 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 Jurbahwi Itu juga Ternyata Ketua Jadi Kemaruk Sekaligus Pulang Jadi saya Sebut di Awal juga Lalu ada Rektor Kumu Ibu Baik Muliana Kalau tadi saya Dibilang Disebut Mulia Ini yang asli Langsung lahir Langsung jadi Mulia Muliana Ada Ada Camat Bu Camat Ada Ada Yang pasti Terutama Ada Teman-teman Nah Ada teman-teman Dari Bus Julian Lombok Timur Mana ini Suara Teman-teman Bus Julian Mana suaranya Ada teman-teman Bus Julian Lombok Barat Ada Wah ini Banyak banget Ada Teman-teman Bus Julian Mataram Dan Teman-teman Bus Julian Dari KLU Dan yang pasti Yang pertama Para Santriwan Dan para Santriwati Mulul Mulan Marah 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 Wan Mulul Sabarudin Mohon maaf Tadi saya itu Apa ya Saya agak Enggak enak juga Tadi saya Disediakan Pursi Sementara saya Yang lain Di bawah Saya gak enak Tuan guru Kebetulan saya Kan gak nyari Kedudukan Jadi saya Menit ikutan Di bawah aja Yang kedua Jika saya Sebenarnya Apalagi Dalam hal ilmu Masih di bawah Jauh di bawah Para Ulama Disini Para Ada Ibu Rektor Dan segala macam Saya ini Masih di bawah Jadi Makongnya itu Masih ikut Kalau yang Ilmunya Lebih tinggi aja Duduk di bawah Ya kita juga Ikut Duduk di bawah Nah itu Salah satu Yang Saya rasa Selalu Diajarkan oleh Bapak Ibu Bapak Ibu Dan para Santoran Satuwati Yang saya Wah apa ini Saya Saya banggakan Saya hormati Saya muliakan Saya Senang sekali Bisa hadir disini Malam ini Betul-betul Luar biasa Apalagi Apa ya Wah ini Menurut saya itu Lombok itu Luar biasa Saya tadi Diajak ke Mandalika Wah Luar biasa Tempatnya Wah ada Wah Apa namanya Kulitnya Luar biasa Tadi lagi ada Yang Latihan Latihan motor Di sana Wah soalnya Bagus banget Suara motornya Saya yakin Ini pasti Yang latihan Atlet Bukan Oju Juga di sana Tempatnya Indah Banget Saya langsung Yakin Masya Allah Inilah bukti Kesejahteraan Meningkat Luar biasa Tadi di Mandalika Saya lihat langsung Inilah bukti Kesejahteraan Meningkat Kesejahteraan Para pengusaha Yang ada Kesejahteraan Kesejahteraan Itu terbukti Itu terbukti Di Pemilu 2019 Masyarakat Lombok itu Sudah Disediakan Pendara Internasional Sudah diberikan Waktu itu ya Baru mulai Pembuatan Sipuid Mandalika Tapi Hasil Pemilunya Tetap Di daerah lain Biasanya Di Daerah lain Itu Bukan di Indonesia Biasanya Dipasih Suatus ribu Dua ratus ribu Langsung Mau jual Suaranya Nah Saya gak ngomongin Di Indonesia Saya Ngomongin Di Wakanda Dikasih Satu ribu Dua ratus ribu Langsung Jual Suaranya Tapi Ini Masyarakat Lombok Sudah Dikasih Mandalika Sudah Dikasih Bandara Sudah Dikasih Segala Macem Tapi Tetap Gak Jual Suaranya Karena Memang Politik Itu Gini Sebentar Saya Mau cerita Gini Ngomongin Politik Ini Teman-teman Paniti Agus Goyan Langsung Ketakutan Soalnya Katanya Semalam Gak boleh Ngomong Politik Katanya Jaman Sampai Nanti Saya Gateng Kesini Ngomongin Politik Karena Katanya Saya Ngomongin Politik Nanti Deklarasi Ke Calon Tertentu Gak ada Disini Gak ada Deklarasi Calon Tertentu Ong Saya Gak yakin Kalau Bus Dua Nyapres Bisa Kepili Kok Dan Nanti Saya Akan Cerita Kenapa Tapi Yang lain Itu Gini Saya Gak Akan Ngomongin Soal Soal Pemilu Saya Gak Akan Ngomongin Soal Dukung Mendukung Siapa Itu Berarti Kalau Sampai Ada Yang Menuduh Saya Ngomongin Pemilu Saya Ngomongin Politik Saya Ngomongin Dukung Dukungan Berarti Belum Pena Kena Rosting Sama Saya Rosting Seluruh Calon Dengan Sama Adil Kenapa Karena Saya Sangat Percaya Kekuasaan Atau Siapapun Yang Mencari Kekuasaan Penting Untuk Kita Rosting Saya Gak 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 Mau Bicara Soal Politik Saya Mau Bicara Soal Warisannya Gus Saya Mau Bicara Soal Menjadi Pemimpin Yang Baik Menjadi Pemimpin Yang Baik Itu Seperti Apa Sih Disini Ada Teman-teman Satriwan Satriawati Yang Saya Sangat Berharap Nanti Begitu Keluar Dari Nurul Quran Bukan Hanya Menjadi Kori Dan Korea Yang Baik Yang Bisa Menang Di Kejuaraan Internasional Tapi Juga Menjadi Pemimpin Yang Menjadi Teladan Untuk Bangsa Ini Saya Sungguh Berharap Nanti Pemimpin Pemimpin Nasional Di Indonesia Bisa Keluar Dari Siapapun Enggak Bener Bener Mantap Nah Tapi Kalau Gitu Pertanyaannya Seperti Apa Si Pemimpin Yang Baik Itu Apa Si Contoh Contohnya Kebetulan Saya Bukan Mau Bilang Oh Ini Ayah Saya Yang Paling Luar Biasa Apa Segala Macam Enggak Tapi Ada Keteladanan Dari Beliau Yang Bisa Kita Pelajari Yang Bisa Kita Ikuti Yang Bisa Kita Teladanan Ya Tuan Setiap Pemimpin Pasti Punya Keteladanannya Masing-masing Punya Hasilnya Masing-masing Tapi Karena Ini Haulnya Gus Ya Kita Enggak Ngomongin Pemimpin Yang Lain Kita Ngomongin Warisannya Gus Dan Apa Warisan Beliau Apa Warisan Beliau Sebagai Pemimpin Di Indonesia Yang Bisa Kita Ikuti Tadi Saya Bicara Soal Bagaimana Masyarakat Di Di Lombok Ini Itu Meskipun Mendapatkan Ini Itu Bukan Berarti Kemudian Bisa Menjual Suara Karena Pemilu Itu Bukan Pasat Dia Bukan Jual Beli Ada Banyak Sekali Calon Pemimpin Di Negeri Saya Enggak Bilang Negeri Ini Di Satu Negeri Yang Lain Di Sana Di Wakanda Sana Yang Sukanya Itu Gini Kalau Kamu Milih Saya Saya Akan Berikan Ini Atau Itu Atau Anu Saya Akan Kasih Ini Kasih Itu Saya Kasih Ini Ya Saya Kasih Itu Ya Saya Kasih Bantuan Ya Tapi Kamu Harus Pilih Saya Ini Bukan Perdagangan Mencari Pemimpin Itu Bukan Dagang Semua Lapisan Masyarakat Itu Berhak Mendapatkan Kesejahteraan Bukan Karena Milisi A Atau B Atau C Tapi Karena Mereka Memang Berhak Sebagai Warga Negara Dan Itu Adalah Kewajiban Pemimpinnya Untuk Memberikan Kesejahteraan Itu Kepadanya Jadi Nanti Para Santri Para Santri Wati Kalau Sudah Jadi Pemimpin Tidak Pule Transaksional Ya Memberikan Kesejahteraan Itu Adalah Kewajiban Dan Kesejahteraan Yang Kalian Terima Itu Adalah Hak Bukan Bayaran Dari Atas Pilihan Pilihan Politik Yang Dibuat Oleh Masyarakat Nah Kenapa Begitu Karena Pemimpin Yang Baik Tidak Transaksional Pemimpin Yang Baik Ketika Dia Punya Kekuasaan Yang Dia Lakukan Itu Adalah Menggunakan Kekuasaannya Untuk Kepentingan Orang Orang Yang Tidak Punya Kuasa Contohnya Disini Ada Para Pemuka Agama Lain Ya Ada Pemuka Agama Hindu Ada Dari Kristen Ada Dari Katolik Ada Dari Mana Lagi Buddha Penghucu Kenapa Bisa Begitu Kenapa Kok Ada Mereka Di Acara Haul Ini Haul Kiai Ngapain Mereka Datang Kalau Cuma Mau Minta Nasi Berkat Nanti Kita Kirim Aja Gak Usah Capek Capek Kesini Kenapa Mereka Ada Disini Karena Mereka Termasuk Orang-orang Yang Dulu Merasakan Pembelaannya Gus Bagaimana Kelompok Yang Dipinggirkan Ditekan Dulu Itu Semua Itu Masyarakat Itu Gak Punya Kuasa Gak Punya Kekuatan Apapun Dulu Gusdur Gusdur Itu kan Jadi presiden Waktu era reformasi Ini Adik-adik Disini Belum lahir Udah pasti Udah pasti Mungkin Sedang Dibudidayakan Saat itu Masyarakat Masyarakat itu Tidak Punya Kekuasa Kekuatan Apapun Gak Boleh Ngapa-ngapain Sedikitpun Gak Bisa Bebas Semua Semua Dikuasain Oleh Sekelompok Kecil Aja Hanya Hanya Kelompok Kelompok Terpentu Semua Dikuasain Mereka Ekonomi Perdagangan Kekuasaan Politik Wah ini Kalau yang ini Kayak baju loe Gini Udah Gak Mungkin Dari tampangnya Udah Gak Mungkin Bisa Jadi Apa Gitu Gak Mungkin Gak Punya Kesempatan Kecuali Punya Orang Dalam Punya Orang Dalam Gak Mas Punya Saat itu Kalau gak Punya Orang Dalam Yang Hanya Sebelum Orang Gak Bisa Gak Bisa Maju Jadi Wakul Rakyat Dan Segala Macem Gak Punya Kesempatan Semua Semua Dulu Dikuasai Oleh Sedikit Sekali Orang Semua Dikuasai Termasuk Korupsi Yang korupsi Cuma Sebelintai Orang Korupsi Itu diambil Sama mereka Lalu Datang Bus Yang Dilakukan Oleh Bus Kemudian Apa Membuka Kalian Suara Semua Orang Boleh Bersuara Semua Orang Boleh Punya Kesempatan Yang Sama Untuk Jadi Apapun Tanpa Perlu Orang Dalam Maka Itu Yang Terjadi Kemudian Sekarang Kemudian Semakin Hari Kita Bisa Melihat Bagaimana Kita Bisa Menjadi Apa Saja Selain Jadi Korin Nanti Teman Teman Bisa Jadi Pemimpin Gak Gak Hanya Pemimpin Daerah Tapi Punya Kesempatan Yang Sama Untuk Jadi Pemimpin Nasional Bahkan Mungkin Regional Dan Bahkan Mungkin Dunia Kesempatan Itu Dibuka Oleh Gus Makanya Saat Ini Kalian Bunuh Korupsi Sekerombok Orang Sekarang Semua Bisa Korupsi Kalau Dulu Zamannya Gus Itu Ada Bercandaan Dulu Waktu Zaman Order Baru Korupsi Itu Di Bawah Meja Waktu Era Reformasi Korupsi Di Atas Meja Artinya Apa Terang-terangan Hari Ini Mejanya Dikorupsi Juga Ada Semua Bebas Maka Semua Bisa Jadi Apa Saja Semua Bisa Jadi Apa Latar Belakangnya Apa Ada Yang Latar Belakangnya Pendidik Sekarang Jadi Capres Ya Kan Panis Basmedan Ada Yang Apa Lagi Profesor Profesor Pendidik Ada Tentara Itu Biasalah Kalau Tentara Itu Banyak Yang Kemudian Jadi Capres Itu Sampai Kalau Kemudian Capres Nya Berkali-kali Apa Pak Mahfud Itu Profesor Bukan Jari Tantang Madura Terus Tukang Ini Buka Warung 24 jam Bukan 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 Pengusaha Besi Bukan Pak Mahfud Itu Profesor Alih Utuh Sekarang Juga Bisa Jadi Cawapres Semua Bisa Jadi Cawapres Dari Yang Paling Punya Kemampuan Sampai Yang Gak Punya Kemampuan Sekarang Bisa Jadi Cawapres Ata Cawapres Memberikan Ruang Seluas Luasnya Kesetaraan Itulah Pemimpin Yang Baik Menggunakan Kekuasaannya Untuk Yang Tidak Punya Puasa Untuk Kesejahteraan Yang Tidak Punya Puasa Itu Pemimpin Yang Bahi Jadi Nanti Kalau Adik-adik Semua Jadi Pemimpin Jangan Lupa Saya Seneng Tadi Ada Adik-adik Disini Banyak Sekali Bahwa Bendera Palestina Kalau Hari ini Bapak Ibu Atau Teman-teman Semua Lihat Saya kok Bajunya Aneh Banget Gak Matching Gerudunya Hijau Bajunya Hitam Dalamnya Putih Bawanya Merah Gak Ada Matching Matching Bukan Saya Lagi Menunjukkan Semua Wana Pakai Di Indonesia Atau Saya Lagi Cosplay Jadi Sok Jadi Bibu Musliman Gitu Misalnya Bawahnya Sok Gazette Gitu Enggak Tapi Ini warna Bendera Palestina Pemimpin Yang Bari Gak Bisa Saya Gak Bisa Ngapa Ngapain Saya Gak Bisa Bikin Warga Gaza Lepas Dari Cengkraman Cengkraman Genosida Israel Enggak Tapi Minimal Kita Bisa Mengingatkan Satu Sama Lain Bahwa Masih Ada Saudara Saudara Kita Yang Masih Merasakan Penderitaan Semoga Minimal Minimal Mereka Kita Bawa Dalam Doa Kita Malam Pemimpin Yang Baik Itu Kayak Adik-adik Tadi Mengingatkan Kita Pada Penderitaan Yang Lain Bukan Pada Penderitaannya Sendiri Terus Kemudian Posting Aku Di Zolimi Atau Kemudian Kemarin Ada Yang Posting Banyak Sekali Aku Debat Dibuli Itu Namanya Debat Aduh Argumen Aku Dibuli Lalu Kemudian Meminta Apa Ya Meminta Kasihan Supaya Dikasihani Masyarakat Loh Itu Pemimpin Itu Akan Jadi Yang Punya Kekuasaan Kalau Yang Punya Kekuasaan Tertinggi Minta Dirindungi Sama Masyarakat Terus Masyarakat Minta Kemata Apalagi Kalau Menjual Pesetiaan Itu Tadi Dibuli Bukan Pemimpin Yang Baik Mengingatkan Kita Pada Penderitaan Yang Lain Bukan Pada Penderitaannya Sendiri Itu Yang Penting Pemimpin Yang Baik Itu Juga Punya Etika Tidak Bisa Main Dirusa Raturan Dirusa Seenaknya Yang Penting Saya Menang Tidak Begitu Mungkin Kalau Bapak Ibu Disini Mungkin Tau Ya Tadi Waktu Zaman Reformasi Itu Gusto Itu Kan Hanya Menjadi Presiden Itu Dua Tahun Saja Ya Gitulah Kalau Jadi Presiden Saja Mudah Menang Tidak Tidak seakan-akan melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya hingga hari ini tidak bisa dibuktikan dan tidak ada memang lucunya yang ada bukti itu adalah bukti mereka membuat skenario tersebut ada buku-bukunya salah satunya yang ditulis oleh Mas Firdika boleh nanti silahkan cari bukunya jadi busun itu secara politik busun turun busun gak berhadapan dengan rakyat saat itu dia itu dipaksa turun itu secara politis karena pada saat itu busun gak mau tunduk dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan sekelompok politisi aja jadi yang mereka lakukan adalah memaksa busun untuk mundur dan apa yang dilakukan oleh busun busun pun turun sebenarnya saat itu busun bisa aja tetap di istana secara konstitusi sah kok bisa sekali dan saat itu saya ada di sana saya bisa melihat bagaimana masyarakat berkumpul untuk memberikan hubungan kepada busun tapi yang dilakukan busun 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 maksa gak enggak busun maka keluar dari istana terus bilang tidak ada kekuasaan yang pantas dibela mati-matian apalagi kalau sampai mengorbankan padahal saat itu dari Jawa Timur dari mana-mana dari Jawa Tengah dari Maduia dari manapun itu yang namanya masyarakat apalagi waktu mereka bakal ada yang menyebut oh sebagai pasukan berani mati dan segala macam mereka itu berpis-pis datang bergondong-gondong ke istana untuk memberikan hubungan dan Gus Dwi Gus Dwi tahu kalau mereka sampai datang sampai di istana mungkin akan akan bentuk akan berantem siapa yang akan berhenti kalau kayak gitu masyarakat juga kan itu sebabnya Gus Dwi bilang saya menguas aja karena ada kekuasaan yang pantas dibela mati-matian artinya apa? artinya Gus Dwi memenangkan kebutuhan rakyat saat itu Gus Dwi bisa saja ngeyel biar tetap berkuasa tapi itu gak penting untuk Gus Dwi kita sebagai orang yang tak paham dari ulmu fasid menghindari keusahaan menghindari keusahaan lebih baik lebih utama daripada mencapai kemaslahan kemaslahan makanya beliau mundur jadi pemimpin yang baik itu juga gak ngeyel itu juga gak ngeyel saya yang harus berkuasa saya yang harus memimpin apalagi kalau udah berkari-kari dan gak kepilih kan itu adalah sangat itu etika gak ngeyel pemimpin itu gak ngeyel saya yang jadi pemimpinnya kalau bukan saya saya bingung ya banyak sekali spanduk utama entah itu caleng entah itu capek dan segala macam itu yang selalu ngomong gini kalau si Anu menang kalau si Anu menjadi pemimpin kita menang menang ini lawan siapa menang ini apa kenapa hanya bisa menang kalau dia menjadi pemimpinnya dan banyak orang-orang yang mendapatkan jabatan dengan pola pikir seperti itu kalau saya yang jadi pemimpin baru ini akan ada perubahan yang baik saya yang akan membuat perubahan jadi kalau beliau itu gak jadi pemimpin gak akan ada perubahan gak akan ada kesejahteraan gak akan ada ini kalau kayak gitu kalau semua jawaban baru bisa didapatkan oleh masyarakat ketika belinya jadi pemimpin saran saya mendingan gak usah bikin negara tapi bikin agama aja kok gayanya melebihi nabi kalau kayak gitu saya satu-satunya jawaban kan gak begitu pemimpin yang baik itu bukan merasa menjadi jawaban dari semua permasalahan pemimpin yang baik memberdayakan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan biar masyarakat yang berdaya karena mereka yang punya kedaulatan karena mereka yang punya kekuatan kalau terus menerus itu arti kalau terus menerus saya kalau saya kepilih saya yang akan memberikan kesejahteraan saya yang akan memberikan perubahan dan segala macam itu artinya secara sistemi masyarakat dibodohkan masyarakat selalu dikecilkan beberapa hari setelah Gus Dur menjadi presiden Gus Dur ngomong sama saya uh Gus Dur ngomong sama saya takut kan enggak 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 Gus Dur cerita Gus Dur ngomong gini Bapak mau bubarin departemen penerangan Bapak juga mau bubarin apa itu bukan yang kita nge-baner apa namanya sensor itu apa Bapak juga akan menghapuskan badan sensor Bapak juga wuh kaget saya saya bilang loh kenapa pak nanti kalau masyarakat terus kalau misalnya media atau apapun ngomong seenaknya dan segala macam terus gimana loh kalau mereka meranggai ratuan dan segala macam kan sudah ada hubung ya tapi kan nanti kok nanti mereka jadi ini lah nanti jadi kita enggak bisa tahu mana yang baik yang ini segala macam apa kata Gus Dur kata Gus Dur gini ya sudah nanti biar rakyat yang memilih sendiri mana yang terbaik untuk mereka apa yang bisa mereka konsumsi apa yang perlu mereka baca ini penting atau enggak ini buruk atau enggak biar rakyat yang punya yang punya kekuatannya sendiri yang berdaya untuk memutuskan itu tugas kita sebagai pemerintah hanya membantu rakyat untuk bisa berdaya saya langsung cocok jadi presiden orang ini maka itu yang penting kemudian bagaimana pemimpin yang baik memperdayakan masyarakat mengembalikan mengembalikan kedaulatan ke tangan mereka dan itulah kunci demokrasi yang sesungguh nah teman-teman ini di Gus Durian banyak orang berpikir kalau di Gus Durian itu terus kemudian enak bisa dapat jabatan segala macam enggak ya tadi itu kita mesti megang nilai-nilai yang tadi sudah diteladangkan sama Gus Durian tadi itu maka kalau kita kemudian mengaku sebagai Gus Durian maka yang harus kita lakukan adalah selalu berada bersama yang dilemahkan membantu mereka mendapatkan kekuatan memberikan uang bagi yang suaranya dibisukan dan yang paling penting mengembalikan kedaulatan dan keberdayaan di tangan masyarakat dengan penuh keadilan maka kalau kita Gus Durian kita enggak usah ngomongin copras-capres enggak penting karena kalau kita cuma mau ngomongin copras-capres kalau kita ngomongin demokrasi tapi kita cuma ujung-ujung ngomongin copras-capras saja maka pembicaraan soal demokrasi hanya berhenti sampai bulan Februari tapi PR kita banyak tugas kita ini bukan sesuatu yang enteng itu sebabnya kita perlu saling support satu sama lain tapi saya punya harapan yang banyak lihat teman-teman banser disini lihat teman-teman santri disini lihat teman-teman santri wati disana lihat para bapak ibu yang sudah menjadi pemimpin bagi kita disini saya sangat yakin Indonesia akan selalu pemimpin pemimpin yang terakhir makasih saya sudah menyebutkan musuh sudah mengeladankan sekarang saatnya kita menyebutkan itu saja dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat wabarakatuh wabarakatuh selamat